Gunung Merapi di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta erupsi hari ini teramati 17 kali. Guguran lava pijar ke arah barat daya sejauh lebih dari seribu meter. Guguran lava teramati sejak pukul 00 hingga 6 waktu Indonesia Barat, namun jarak keluncuran tidak sebesar erupsi hari Sabtu pekan lalu yang mencapai 7 ribu meter. Gempa tektonik bermagnitu 25,6 yang berpusat di barat daya Kulon Progo, Yogyakarta dan dirasakan hingga kawasan Merapi pun tidak berpengaruh signifikan pada aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Tercatat pada Sabtu pagi kegempaan guguran mencapai 37 kali, kegempaan hibrid fase banyak 4 kali, gempa vulkanik dangkal 1 kali dan gempa tektonik jauh 1 kali. Hingga kini status Gunung Merapi masih level 3 atau siaga sejak 5 November 2020. Mas tebak juga diar, baru diar. Nah, gitu lah. 5 November. Mungkin 5 November jelaskan, aku masih tebak. Mas masih tebak diar, harus aku jelas tebak sekali langsung. Aku jelas, malah bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati